Informasi pertama pemirsa seorang siswi di Kabupaten Batanghari menjadi korupan kejahatan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Aksi bejat saat ayah terpongkar setelah korpa melaporkan ke kepolisian. Pria berinisial MS 41 tahun ini ditangkap unit PPA Satreskrim Polaris Batanghari atas aksi bejatnya yang tega menyetubuhi ada kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Warga Kelurahan Pasar Baru Kejahatan Buarapulian ini terakhir menyetubuhi ada kandungnya pada 30 Juni 2024 lalu. Terungkap, aksi pelaku diketahui setelah korpa melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena tak kuasa menjadi budak napsu sang ayah kandungnya selama bertahun-tahun. Saat peraksi, pelaku memanfaatkan suasana rupa dalam keadaan sepi dan selalu memberi uang jajan kepada anaknya sebesar 20 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah usai berhubungan. Pelaku mengaku TK menyetubuhi anak kandungnya sendiri karena pengaruh alkohol. Terus jadi saya belikan HP. Itu syaratnya Pak? Bukan syarat Pak. Anak yang pertama itu langsung dikasih HP gitu? Tidak Pak, belum. Karena penghasilan saya beda, mencukupi kan. Pulang kerja, saya kadang mabuk, sampai ke rumah, nanya sama anak yang laki, mama ke pasar. Pas saya masuk kamar, dia lagi mencukupi kamar, gula saya peluk Pak dari belakang Pak. Cepat merolak tak anaknya? Tidak Pak. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menyetubuhi puternya itu berulang kali sejak korban masih duduk di kelas 6 SD hingga naik kelas 3 SMP. Nama MS terhadap anak kandungnya sendiri bahwa perbuatan itu sudah dilakukan dari muda kersama SD. Di mana si korban atau si anak itu saat ini sudah masuk kelas 3 SMP. Ya artinya sudah lebih kurang 2 tahun setengah atau 3 tahun perbuatan dilakukan. Di TKP terakhir itu di Pasar Baru, Kecamatan Murabian. Kalau motif dari pengakuan daripada MS bahwa karena ia memang kurang dilayani oleh daripada istrinya. Tapi setelah kita melakukan perusahaan, ternyata dia hanya karena sayang-sayang sama anaknya saja ingin menyetubuhi anaknya. Kalau korban tidak dihacam, namun awal-awalnya dia meminta si anaknya untuk mau melayani dia saja ketika itu di rumah. Korban saat ini kondisinya mulai stabil setelah mendapat pendampikan dari psikologi. Usai mengalami trauma akibat perbuatan bejat ayah kandungnya sendiri. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal tentang perlindungan adat dengan ancaman 20 tahun penjara. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.